Bukan kaleng-kaleng, demi turuti ngidamnya sang istri, Reno Barak rela terbangkan sosok ini dari Indonesia ke Singapura sampai terbang ke Filipina. Kebahagiaan yang begitu besar tengah dirasakan pasangan Syahrini dan Reno Barak. Ya, setelah penantian 5 tahun, akhirnya keduanya bakal segera memiliki momongan. Menginjak usia kandungan ke-7 bulan, Reno Barak pun jadi suami siaga. Diketahui kini Syahrini dan Reno Barak tengah berada di negeri Singapura. Berada di negeri orang demi wujudkan buah hati. Siapa sangka Syahrini kerap rindu makanan Indonesia. Lahir di tanah Sunda, pelantun laku sesuatu tersebut pun disebut kerap ngidam masakan buatan sang mama hingga makanan dari negara-negara lain. Pantas disebut sebagai calon bayi Crazy Rich. Demi wujudkan ngidamnya sang istri tak tangung-tangung, Reno Barak pun langsung terbangkan sang mertua dari Indonesia ke Singapura untuk memasakkan Syahrini masakan Sunda. Tak sampai di situ saja, Reno Barak disebut merogoh kocek fantastis demi ngidamnya sang istri. Ya rupanya tak hanya ngidam masakan Sunda, Syahrini juga kerap ngidam masakan dari negara lain seperti Filipina. Sebagai adik, Aisyah Rani mengaku kerap terbang ke luar negeri demi ngidamnya sang kakak. Ya makanan mama gitu, Sundaan gitu, terbang. Ya langsung kita terbang. Tentu saja ngidamnya Syahrini yang begitu mahal bikin warganet heboh. Tak sedikit bola yang ikut berbahagia dengan kehamilan sang artis. Sebelumnya Syahrini dan Reno Barak memang tak pernah umumkan kehamilan. Namun keduanya bikin heboh setelah pamer foto 7 bulanan. Keduanya begitu bahagia memamerkan perut besar Syahrini. Bahkan Reno menyebut petualangan terhebatnya bersama sang istri akan segera dimulai. Ya akhirnya perjuangan keduanya selama ini berbuah manis. Tentu hadirnya penerus keluarga membuat kedua orang tua Reno Barak sudah tak sabar. Bahkan dalam beberapa momen tampak kedua orang tua Reno kerap menjenguk menantunya ke Singapura. Ya Syahrini, pak wanita yang begitu beruntung, diratukan pria yang tepat dan begitu dicintai keluarga besar. Wah ikut berbahagia ya pemirsa. Kita doakan lancar sampai lahiran. Sehat ibu dan bayinya.